Ada bahasa Inggris, ada bahasa Inggris, dan disitu juga ada informasi tentang program yang sekarang lagi kita jalanin di Kassel, di Dokumental 15. Kassel, di Dokumental 15. Mas Simon, dari kapan masuk? Sebelumnya saya di Jogja, saya dulu di Taring Padi, terus juga terlibat di komunitas Ruang Mes 56, dan pernah bekerja juga di Rumah Sini Cemeti, terus kemudian pindah ke Pulau Rupa di tahun 2007. Terima kasih. 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 Good School terbentuk, kira-kira itu gimana sih cara tiba-tiba Good School aja Pak? Ya nggak tiba-tiba karena hampir pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sama serum dan GHH dan ada satu lagi yang nggak jadi ikut Tapi ini kita ngomongin yang tiga ini aja, banyak irisan-irisan yang sama dan irisan yang paling kelihatan itu tentang pendidikan Pendidikan bagaimana berorganisasi, membuat kolektif, memanage kolektif, terus bagaimana itu jadi sustain, terus jadi independen Mungkin itu bukan kayaknya, tapi pernah ada di seluruhara, tapi tetap ada di seluruhara Dan ada di seluruhara sama lainnya Dan ada di seluruhara, jadi ada di seluruhara Dan kita lakukan tentang pembuatan yang dibuka Kira-kira-kira itu jadi di seluruhara Kira-kira-kira itu rokok lu ya saya boleh ngerokok gak boleh boleh eh maaf sekarang kan karena dokumentar itu kan jadi perhatian dunia kira-kira setelah ini karena udah jadi perhatian dunia akan berubah baik secara kegiatan maupun secara perasaan kayaknya gak ada yang berubah jadi konsep lumbung itu yang kita punya itu dengan atau tanpa dokumentar akan tetap dieksekusi jadi pas kebetulan aja kita dipilih jadi artisip director jadi kita menggunakan dokumentar sebagai media untuk amplify itu supaya bisa menjangkau seluruh dunia dan gak berubah juga kita tetap jalan sesuai apa yang udah kita rencanakan jadi lumbung itu konsep tentang komunal pot ya jadi wadah jadi kita ini ngomong abstrak aja jadi kalau jadi kayak tempat kita untuk ya lumbung tau lumbung rice barn kalau habis panen kita bikin panen kita akan taruh apa butuh persediaan makan jadi lumbung itu jadi platform untuk semua kolektif yang jadi anggota lumbung itu terkoneksi semua jadi aset-aset yang mereka miliki seperti skill waktu ruang di semua dan kalau anggota lumbung yang lain membutuhkan sesuatu bisa ngambil dari 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 lumbung itu jadi kita ada tempat jadi lumbung dot lumbung dot space www.lumbung.space nah disitu semua anggota lumbung ada disitu semua lumbung kalau kira konsep itu lumbung lumbung Lombong.space Yang terjadi, kiososya kaya. Ya... Aliment Marcus tidak berpikir Jadi, misalnya, di Jepang, orang-orang lebih berpikir untuk pribadi Maksudnya Buat dia lebih kaya sendiri Dia untuk pribadi, Menjual karya-karya dan segala macam Sedangkan, kalau yang kolektif ini, Enggak. Untuk pemutinan bersama Kira-kira menurut masnya sendiri yang dilakukan ini, kolektif ini, hal yang biasa atau sebenarnya beda dari yang lain? Kolektifisme, kolektifitas itu kan hal yang usianya udah ribuan tahun ya. Itu sebenarnya praktek nenek moyang kita. Jadi nggak ada hal yang baru. Yang baru itu kan cuma percepatan informasinya aja. Ini cuma kayak re-inventing the idea of Lumbung. Jadi kalau kita tinggal di global south, di selatan, atau di utara sekalipun, Pasti praktek agraris itu pasti akan ada elemen Lumbungnya. Lumbung tempat menyimpan hasil panen. Ini yang itu harus bekerja. Kolektifisme, tapi kita tepaskan minami. Kita kata-kata-kata komikura, itu konsep itu kita ada. Konsepnya kita ada di Indonesia. Ya Jepang juga punya kan, maksudnya agraris juga. So Jepang, negara agraris pasti juga ada konsep Lumbung. Apa bahasanya kalau dalam Jepang Lumbung? Lumbung komikura. Kome, komikura. So, harap. From the body field, and people harvesting, and some to sell, some to keep. On Lumbung. Ya, but in dalam konteksnya Ruang Rupa ini, adalah ruang waktu yang ditaruh di dalamnya itu. Dan skill juga. Ruang Rupa, dan konsep Lumbung tersebut adalah ruang waktu, atau skill. Dan itu adalah komikura. So, setelah seluruh member yang butuh itu bisa sehati-hati atau minta untuk siapa yang punya ruang, siapa yang punya waktu, siapa yang punya skill untuk dibagi. Seperti yang terlalu banyak orang, Lumpung dari Kami Peri, Lumpung dari Kami Peri, Lumpung dari Kami Peri, Lumpung dari Kami Peri, Jadi salah satunya ada member Lumpung dari Kenya, Mereka butuh sesuatu di Jakarta, Entah itu tempat untuk pertunjukan, Pameran, atau apa, Kita bisa sediakan. Terutama seorang Zimbabara, Kami Peri, Seuatu yang memutar, Di Jakarta, Kami Peri, Mereka menang, Lumpung dari last time, Di Jakarta, Dan di Jakarta, Kami Peri, Rumpung dari Kami Peri, Lumpung dari Kami Peri, Dan di Jakarta, Menurut kisah, setelah kolektif art yang ada di sana dihargai, dimilai oleh dunia, kemungkinan untuk persaingan masyarakat yang bersaingan, yang mementingkan diri sendiri itu kemungkinan akan ditendam, jadi sekarang akan lebih berpikir untuk bersama kolektif. Ya, karena kolektifitas atau komunal itu jawabannya dari krisis yang kita hadapi sekarang. Itu jawabannya adalah bersama. Jawabannya adalah bersama. Ini adalah isu korektif. Ini sama, isu korektif. Ya, sama-sama. Dan soal isu yang ada di sana itu sudah isu yang kuno, sudah isu yang lama. Maksudnya antisemit dan segala macam yang sekarang jadi perhatian dunia itu. Jadi nggak usah dipikirin. Kita bisa bertambah. Dan sekarang akan ada sesuatu yang berkata, jadi kita akan bertambah. Jadi, kita akan bergerak kemungkinan. Kita bergerak kemungkinan sekarang. Dan karena ini juga bagian dari prinsip gagasan kita punya kolektif, fondasinya adalah hanya memberi tahap kembali. Tahu kan lagu itu hanya memberi tarif kembali Bagai sang surya Menyinari dunia Itu dari lagu Kasih Ibu ya Kasih Ibu Blear Enggak, kasih tahu aja idennya dari lagu itu Kasih Ibu Uang Rupa adalah seorang wanita. Banyak anak-anak Nama Berto Aichi 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 Ya, 2019 Kita terlibat di Aichi BNL BNL Aichi Disana banyak informasi tentang Praktek Stuby Collection Muda Buku Ini Direktori semua Buku ini Buku ini Ini Direktori semua Kolektif yang ada Yang kita kerja baru Buku ini Direktori semua kolektif yang ada Tapi ini buku hasil riset kita Riset tentang kolektif Jadi dari fixer terus gagasannya expand Terus jadi lumbu Karena fixer terus gagasnya Rp5.000 Apa itu? Fixer Itu proyek kita namanya fixer Matabetsu proyek itu Yang mana proyek itu? Ini yang gak? Fixer 2010 kita ada juga fixer Fixer itu yang? Fixer itu Apa ya? Kalau dalam bahasa Misalnya fixer mungkin memastikan sesuatu Untuk memastikan sesuatu Memfixkan sesuatu Nanti kau kakunya ceritanya Nanti kau kakunya ceritanya Nanti kau kakunya ceritanya Fixer Bahasa Inggris ya? Indonesia Inggris Dua bahasa cuman ini kayaknya Indonesia ya? Ini Inggris Bahasa Inggris Bahasa Inggris FIX FIX FIXER FIXER Jadi ini riset yang kedua Yang pertama di 2010 Sebuah Mikai Maksudnya 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 Jadi Maksudnya 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 di Indonesia Indonesia ini harus korektif nokat sudah mencari jadi dari sini terus ke ini salah satunya ring projek Anda sudah terlibat dalam projek mencari yang untuk mengartipulasikan Pixar kembali setelah 10 tahun karena kan ini projek 10 tahunnya ruang rupa dari 2000 sampai 2010 Pixar 2010 itu kan melihat ruang alternatif dan ada inisiatif-inisiatif seni apa aja sih yang ada di Indonesia yang selain ada di ruang rupa lihat itu di 2010 dari 2010 ke 2020 nah itu ada Pixar ini mengartikulasikan kembali praktik-praktik kolektif yang udah ada dari 10 tahun sebelumnya ini ini adalah projek yang di Indonesia karena saya seorang di Indonesia yang 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 di Indonesia salah satu bagian dari kesini yang berkaitan dengan projek ini mempertemukan cincin-cincin Asia dari beberapa negara di kawasan Asia untuk bertemu dengan seniman dan kolektif seni di Indonesia untuk bikin projek bersama selama beberapa term habis itu dipresentasikan waktu Januari kemarin di Musium Nasional ini di Jakarta 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 ini ada dua edisi edisi bagi dan yang satu lagi edisi panen Tatsuno Hanna Harvest Panen dan bagi Bagi itu memberi Lumpung Ini adalah Lumpungnya Semuanya dan sharingnya Ini tentang Carvesting semua yang kita panen Komplitenya bisa lihat di Komplitenya bisa lihat Dokumenta 15 Websitenya Dokumenta 15.com Dokumenta 15.com Dokumenta 15.com Dokumenta 15.pe Dan juga ke ruangrupa .id Ok dan semua informasi tentang rumbung ada disitu berdua dari mana? tokyo atau? Saitama, dari Kasein, Tsunami yang ada di daerah Akitara Paku Kusima, dari profektor Miyagi Jepang selalu inspiring Banyak gagasan-gagasan yang luar biasa dari pop culture Saya besar dengan Doraemon Kita tumbuh dan besar karena kebudayaan Saya juga tumbuh Satria Bajah Hitam atau sampai yang terakhir Kamen Raida Kamen Raida Ghibli Studio Ghibli Studio Ghibli Jadi, semuanya kita makan semua Ghibli Studio Itu semua idea tentang hidup Ghibli Studio Ghibli Studio Sangat kuat Sangat kuat Sangat kuat Sangat kuat Kalau Ghibli saya sukanya Sprit it away Bahasa Jepang Bahasa Jepang Aku sih cuman bahasa Jepang saya gak tahu bahasa Inggris ya This is my favorite Ghibli studio movie Shimon-san, berapa? Umurnya berapa? 35 35 Oh Nah ini dia nih Spirit it away Shimon-san wa daishiku Ghibli Shihiro Shihiro Eigo no Susu Spirit it away Amazing Princess Kalau ngomong lubung Kalau ngomong lubung Kalau praktik lokal Pengetahuan lokal Yang dibagi dari beberapa plan atau komunitasnya Masyarakat yang lumbu di Di video Sukokalano Sekarang Eh Duk 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 Sedang mau pikir dari mana Capo Duk Yen Nments Duk 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 Karena dia punya karakter yang kecil itu, perempuan itu, dia bekerja seluruh hari, seluruh malam Ini adalah kritik untuk kultur pekerja di Jepang, itu adalah kebanyakan Dan film ini benar-benar melukiskan itu dengan indah Belum akan berbadi di yang mulai dengan baik Karena dilengdiri karena orang lain yuk berbedahan kami kan disini sampai hari minggu kira-kira besok dan luisa tuh ada apa kegiatan sih oh nanti malam ada teman bahkan main musik jam 8 malam di lantai 2 Konya adalah band yang ada di sini Banda itu? DJ Dia adalah Danger Dog Namanya Zaki Tapi nama panggungnya Danger Dog Dia salah satu Dia teman kita yang udah kerja bareng sama kita sejak tahun 2000 Dan kemarin dia Dia diopening di dokumental Konform di sana Ternyata adalah DJ Ternyata adalah Danger Dog Dengar Dog Dengar Dog Dengar Dog Dengar Dog Dengar Dog Dengar Dog Dia membuat musik yang bagus Ya Stay di mana? Di sini dekat pertiga Apa namanya? Ada Ruko-Ruko yang banyak Ini gak? Ruko-Ruko yang banyak bang Deket situ Apa namanya hotel? Red Door sih Hotel yang namanya mana? Wisma 8 Oh Wisma 8 Deket sini Tadi juga Angkot terus jalan Iya Kesini aja jam 8 nanti Hari ini? Iya malam ini Ini udah sejam lagi sih jam 8 Iya Kita santai-santai Nanti bisa pulang dulu Nanti ada nomernya Mas gak? Nanti kasih tau aja Kalau gitu Iya Lalu ya Kalo ya Kalo ya Kalo ya Kalo ya Kalo ya Tidak 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 Talkshow sama orang Jerman katanya Ada hari ini Gimana tadi? Oh kemarin Oh kemarin Tidak Tidak Zangmeng Tidak Tidak Besok apa? Tidak Tidak Besok apa? Besok dan Lusa Kan sampai hari Minggu ada disini Ntar lagi di cek dulu Kakoni Tidak 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 Simong-san yang menikmati film yang menikmati kemudian menikmati Morales Buat film? Iya, kemarin buat Ada kolaborator kita Namanya Sebastian Dias Morales Dia dari Argentina Tetapi juga sekarang tinggal di Belanda Dia Sudah jadi bagian dari praktek Ruang Rupa Sudah sejak tahun 2000 Terus Saya produserin film ini Cerita tentang Ruang Rupa Ruang Rupa Ruang Rupa ini Terima kasih Sebastian Dias Morales Itu ngapain dia bersama? Dia Suradara Tepat Apa pendek Sementara Dia Tepat 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 Dias Morales Tepat 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 Jadi Tepat 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 wang 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 heeeeee menarik bukan yang ada disitu? bukan besok ya? besok boleh jam berapa besok? berapa jam berapa jam berapa jam berapa jam berapa jam cerah berapa jam berapa jam berapa jam jaga misalnya perubahan berapa jam Jadi 100 hari, kita kan ada proyek 100 hari, dokumental, jadi 100 hari di sana juga banyak program kegiatan, kita juga bikin di sini. Beberapa proyek yang 100 hari itu ada yang sifatnya spontan, ada yang ada di dalam program ada yang spontan. Jadi 100 hari, kita akan melakukan proyek 100 hari, jadi kita akan melakukan proyek 100 hari. Besok pagi, kalau pagi, paling lagi jam berapa? Boleh, boleh. Paling pagi, masing-masing? Boleh, saya jam 10.00 sudah 2.00. Atau jam 5.00, jam 5.00. Ya, boleh. Jika tidak ada yang pernah, tapi, hari ini selalu saya jumpa di sini, dan mereka akan belajar juga. Jadi, semoga bisa melihat kegiatan, dan juga simpan. Besok itu cuma ada kegiatan, untuk Zoom-nya. Apa? Besok, kegiatannya cuma Zoom. Zoom? Ya, Zoom. Oleh karena bisa, dan juga teman-teman saja apa? Lebih ke antara proyek food labnya Selarasa sama salah satu kolaborator yang ada di Kassel Hari Mingunya baru ada Ruru Kids workshop bareng Seratan Bikin workshop Friday gitu Mereka tehnya beri Kassel Mereka sekolah Koleh? Mereka sekolah Hari Mingunya mereka Koleh? Koleh Koleh ditunggu rekan diri terima kasih ya sama-sama kalian sudah jauh-jauh nyeberang lautan oh iya 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 ya ya tapi tempat yang ada di sini tempat yang ada di sini tempat yang ada di sini jadi tujuannya sebenarnya bukan mencari event tapi memang ini tujuannya jadi senang banget tiba-tiba oh iya sama tapi maaf tadi masih beres-beres jadi gak gak bisa lama ya sama-sama jangan lupa besok datang gitu ya sama-sama jangan lupa besok datang gitu ya sama-sama jangan lupa besok datang gitu ya sama-sama ya sama-sama ya sama-sama nah Indonesia jenis itu kalau malam minggu ya kalau malam minggu ya bisa di ramein 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 ya nanti malam kalau sumpah malam gak bisa datang gak apa-apa nanti di dokumentasiin nanti videonya di sharing di ramein 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 nanti tapi kalau mau pulang dulu gak apa-apa ya dekat untuk istirahat dulu untuk apa beres-beres nanti kalau udah siap baru nanti di mau prepare tapi tapi saya mau makan dulu tapi kalau mau pulang dulu istirahat dulu atau beres-beres dulu di hotel ya kita kita makan malam kita makan malam kita makan malam